Anda menyaksikan News Update, saya Ratu Nabila. Kuasa hukum Sultan Batugana, Edy Sujana, menyebut dakwaan jaksa penuntut umum dakwaan Oplosan. Oleh karena itu, klien Sultan Batugana keberatan atas dakwaan jaksa yang ditujukan kepadanya. Dalam sidang lanjutan dengan agenda tanggapan jaksa, Kuasa Hukum Sultan, Egy Sujana, menyatakan keberatan tentang tanggapan jaksa yang menolak pembelaan yang diajukan sutan. Egy mengatakan tanggapan yang diajukan jaksa tidak jelas dan tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Bahkan Egy menambahkan, tanggapan jaksa tidak memiliki fakta hukum, misalnya dalam menjabarkan waktu kejadian dan unsur perkara pidana dalam berkas dakwaan. Selain itu, ia juga menyayangkan latar belakang penyidik KPK yang bukan berasal dari kepolisian atau pegawai negeri sipil. Sebelumnya, mantan anggota Komisi 7, Sultan Batugana, didakwa menerima uang 140 USD dari mantan sekjen ESDM Wariono Karyo pada tahun 2013. Uang itu dimaksudkan untuk menyetir jalannya rapat pembahasan anggaran di Komisi 7. Sultan juga didakwa menerima hadiah dari sejumlah pihak, yakni mobil rumah uang senilai 200 ribu USD dan dari mantan ketua SKK Migas Rudy Rubiandini. Atas perbuatannya tersebut, Sultan didakwa melanggar undang-undang TPKOR. Sudah saya bilang, saya tidak melakukan apa-apa. Sudah saya kasih eksepsi saya. Tapi saya percaya, kita harapkan pengadilan ini berjalan fair. Jadi saya mau tunjukkan bahwa saya juga taatkan semua, saya ikuti semua. Dan yang paling penting adalah apa yang dituduhkan sama saya itu.